Halo Halo semuanya datang kembali ya di channel kami CKMobilindo bersama saya Taufik di video kali ini saya menawarkan satu mobil yang baru datang di showroom kami yaitu ini dia pasti kalian tahu ya ini adalah Honda Brio tapi yang tipe CPU ya ini Matic 2012 kalau yang CPU itu untuk CC nya yang membedakan itu CC ya ini 1300 CC nah untuk harganya kita bandrol cashnya itu 118 juta negodikit dan untuk harga kreditnya 108 juta net Oke kita lihat untuk bagian untuk bagian bodi ya seperti biasa kita keliling dulu untuk bagian bodi ini masih banyak orinya ya masih full ori sinil bodi juga masih kaleng untuk headlamp ini juga masih bening ya karena 2012 termasuknya sangat kerawat kilometer ini juga masih rendah ya ini sudah berjalan 62 ribuan Oke kita lanjut lagi ya ini di bagian bawah ini ada foglamp terus ini untuk chrome hanya tambahan ya hasilnya itu enggak ada nah ini ini untuk lampu headlamp masih bening ya untuk ban ini masih tebel ya masih tebel semua empat-empatnya dan untuk rem bagian depan itu sudah cakram dan di bagian samping ini ada lampu untuk eh apa lampu sen ya lampu sen terus untuk spion ini masih manual ya tapi sudah read electric mirror dan sudah ada sewarna bodi warna biru dan untuk antena ini masih sama ya seperti brio yang lainnya Hai disini sudah ada talang airnya Oke kita lihat untuk di bagian belakang untuk di bagian belakang ini ini enggak ada wiper ya ini enggak ada wipernya kalau yang tipe eh biasa kan Satya atau RS itu ada wipernya ya di bagian sini Nah untuk membuka bagasinya itu ada di bagian supir sebelah kanan ya ada di bagian bawahnya terus ini sudah dilengkapi dua sensor parkir ya dua sensor parkir dan belum ada kamera mundur tapi kalian juga bisa menambahkannya sendiri Oh ya untuk mobil ini platnya itu Semarang ya Semarang tangan pertama pajaknya masih panjang bulan 11 Oke kita lihat untuk bagian bagasinya dulu Hai nah ini untuk bagian bagasinya Hai nah ini tuh bagian bagasinya masih lengkap ya masih ada tempat penyimpanan saat bagian belakang Hai ini ada penutup terus untuk bagasi ini cukup sempit ya ya muat buat barang lah lumayan terus untuk kelengkapan ini full set ya untuk ban serb ini juga masih tebel masih tebel velgnya kaleng ya Hai velgnya kaleng disini ada segitiga juga Hai karena kilometer ini juga masih rendah bahan serb juga belum pernah turun ya jadi masih tebel Hai kipro untuk menutup bagasi brio itu harus pelan ya ini terus ditekan aja takutnya itu malah kacanya itu pecah kalau terlalu keras Oke kita lanjut aja ke bagian interior brio cpu ini hai oke bro sekarang kita sudah masuk di bagian interior brio cpu ini kita nyalain mesin dulu ya sekalian nyobain AC hai 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 untuk mesin ini masih halus ya rawatannya juga rutin Hai terus untuk setir juga masih bagus ini ada setir di bagian setir ini ada airbag ya terus sebelah kanan ini untuk lampu sen lampu sen untuk pengaturan lampu dan sebelah kiri ini untuk pengaturan wafer Hai nah untuk mobil ini cukup kerawat juga ya karena 2012 kondisinya masih cukup sangat terawat terus di bagian depan ini dashboard ini sudah ini ada tambahan ya di karbon jadi Hai kelihatan lebih mewah ya dan untuk head unit ini sudah double din sudah bisa ditambahin kamera mundur ya untuk AC ini masih kompor gas ya tapi masih Hai tuh kasih masih sangat dingin ini masih normal Hai terus di sebelah di bawah AC ini ada Hai tombol buat lampu foglamp ya kamu foglamp terus di bagian door trim ini masih bahan plastik semua ada power window power window lock buat terus elektrik mirror cup welder dan speaker di bagian penyimpanan ini ada kabel USB 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 ini untuk AC terus transmisi otomatik di depan ini ada dua cup welder dan depannya lagi di sini ada power outlet ya power outlet di sini handrem Hai terus untuk jok ini masih original ya masih bawaan dari aslinya terus untuk ini bagian atap plafon masih sangat rawat ya sangat rawat terus sun visornya juga ini masih bungkus plastik ya di bagian atas ini ada hand grip oke dulu mungkin cukup itu aja untuk di bagian depan kita lanjut di bagian baris keduanya hai oke kita sudah masuk di bagian baris keduanya ya untuk kasih masih sampai belakang ya masih sangat dingin ini aslinya terus untuk headrest ini udah menyatu ya sama joknya ya cukup empuk juga sih empuk juga ini untuk bagian sandarannya oke nah untuk headrest bagian supir juga ini sudah menyatu ya jadi nggak bisa diatur naik turunnya terus di bagian door trim ini masih plastik semua ini yang ada untuk bagian power window ada handle Hai terus speaker ya terus untuk lampu baca ini masih nyala juga di depan sini ada tempat penyimpanan ya untuk koran atau apalah bagian depan ini juga tempat penyimpanan juga 4 air minum terus untuk pajak mobil ini ini juga termasuknya murah ya karena pertahunnya itu kurang lebih 1,9 sampai 2 jutaan lah ya cukup murah lah karena 2012 juga dan CC nya juga lebih gede ya 1,3 jadi ya termasuk recommended juga lah untuk mobil sekelas prio ini CC nya 1,3 oke bro kita cukup untuk bagian interior kita lanjut lagi ke bagian mesin ke bagian mesinnya oke bro ini dia untuk ruang mesinnya ya ini untuk ruang mesin brio CPU Matic 2012 ini sudah dilengkapi perdam terus untuk mesin sudah kita polis ya dari interior exterior dan oli air radiator dan juga filter juga kita cek ya sebelum mobil kita pajang dan dipastikan mobil itu sudah siap pakai seperti lampu-lampu semua juga kita ngecek terlebih dahulu ya ini untuk mesinnya 1300cc 4 siliner avitek 98 HP ya horsepower ya bro oke mungkin cukup sekian selanjutnya video video dari saya tentang Honda brio ECPU 2012 Matic mungkin untuk kalian yang berminat bisa langsung aja ke seram kami yang ada di jalan kali orang kilometer 8,5 atau chat terlebih dahulu ya nomor yang ada di deskripsi di bawah ini oke cukup sekian terima kasih dan jangan lupa nantikan video saya selanjutnya dan jangan lupa juga like komen dan subscribe oke terima kasih bye 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 Terima kasih.